Halo, selamat malam penghidup saya, senang sekali kita berjumpa lagi di masa gini Talkshow. Baiklah, malam hari ini seperti biasa kita akan menghadirkan bintangan tamu, bintangan tamu yang keren banget. Dan bintangan tamu kita hari ini adalah para presenter ternama, selain saya tentunya ya. Mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa, yang pertama ini adalah seseorang yang kira-kira. Nah, para presenter ternama, dulunya dia ini adalah seorang jago senam, pemimpin senam. Nah, kesininya membawakan acara infotainment, sampai akhirnya sekarang membawakan acara yang besok harga naik. Nah, pasti udah tau kan siapa? Kita beri tepuk tahan yang meriah untuk Fanny Rose. Selamat siang. Selamat kabar, silahkan duduk. Harus begitu ya. Ternyata banyak yang gak tau ya, Mbak Fanny ini sibuk dengan PH barunya. Betul, dan katanya memproduksi infotainment sendiri, produser FTV, dan juga akan segera menulis buku. Iya, sebenarnya saya tuh gak mau sombong ya, jadi memang sekarang itu beberapa pekerjaan saya, salah satu jenamnya Rosenhaus. Luar biasa, mengembangkan sayap mungkin istilahnya ya. Betul. Betul. Ini Mbak Fanny, saya tuh mau tanya nih. Jadi katanya Mbak Fanny ini kan dulu pertama kali infotainment menggunakan gaya Mbak Fanny. Apakah dia sudah mengetahui? Oh ya? Oh. Nah, dulu itu diketawain sama orang-orang. Tapi menjadi trademark dan banyak sekali infotainment menggunakan karakternya Mbak Fanny Rose. Oh masa? Ember. Itu benar gak Mbak Fanny? Apa sih pertama awalnya menciptakan ide itu? Sebenarnya sih saya itu melakukan itu karena diri saya sendiri ya. Jadi kayak Seth itu tidak mencontoh orang lain, tapi saya membuat itu dan orang lain. Oh emang kalau sehari-hari ngobrol sama suami gitu? Sama anak-anak? Papa mau kemana setelah ini? Sama suaminya begitu? Berarti anak-anak Mbak Fanny juga nurutin Mbak Fanny juga dong sehari-hari kalau ketemu temen-temennya. Persis. Ayo di, kita main bola lagi. Gitu berarti anak-anaknya. Matanya agak sedikit dipisik. Gitu ya? Ayo kita main bola lagi. Oh gitu. Tapi khas banget ya Mbak Fanny ya. Iya, begitulah. Ada juga salah satu presenter yang sekarang menjadi pro kontra juga. Karena dengan aksinya, dengan gaya, semua gayanya lah. Gaya hidupnya itu menjadi pro kontra. Kita undang ini dia, Daddy Kobujet. Daddy apa kabar? Silahkan duduk. Mas Daddy apa kabar? Ini Mas Daddy, kan katanya berhenti dari dunia sulap. Dan lebih memilih jadi presenter. Kenapa sih Mas? Karena kalau saya presenter kan ada waktu untuk anak saya ikin. Masa Daddy Kobujet anaknya ikin? Aska. Aska. Aska Nia Kobujet. Gimana bisnis buku dietnya Mas? Ehm, Ocit masih berjalan. Ocit. Ocit. OCD. OCD. Parodi dong. O, Ocit. Ocit, Ocit. Buku Ocit ini sudah masuk bestseller dunia. Ya, internasional. Terkenal banget ya katanya. Ada beberapa selebriti dunia yang menggunakan sistem Ocit. Ya. Serius? Ya, bohong. Mike Tyson, terus David. David Beckham. David Beckham. Yang sini, David Bang Sobat Beckham. Oke, oke, oke. Ini kita biar lengkap nih ada satu lagi presenter yang sangat terkenal. Sudahlah, berdua ajalah. Gak enak, ini harus diundang juga Mas Eddie. Udah datang jauh-jauh. Iya, iya. Kalau yang ini pro kontra juga. Karena dia itu sangat aktif di berita, di news. Dia seorang news anchor. Tapi dia juga memiliki karakter yang khas seperti Mbak Fanny Rose. Dari penuturan katanya. Tapi sekarang dia sudah meninggalkan dunianya. Dan sekarang menjadi komedian. Menjadi presenter. Pokoknya multi talenta. Ya, kita undang. Ini dia. Jeremy Tethi. Jeremy, apa kabar? Halo. Jer, sehat, Jer? Sehat, Mas Teddy. Mas Omes itu yang saya suka dari Mas Omes itu. Kalau pecahnya itu. Terima kasih kabarnya. Oh, oke. Dia itu kalau lagi ngomong itu punya khas tersendiri. Wah, Mas Jeremy. Makasih banyak loh. Sama-sama, Omes. Mas Jeremy Tethi. Kenapa sih waktu awal karir? Kira yang baca berita doang. Begini juga ngomong gitu ya. Iya. Sehari-hari dirumah juga dirumah. Kira-kira selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Panas lama-lama ya ngobrolnya ya? Kenapa? Panas. Ini badannya kan abis ngejin. Baru ojin. 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 Saya itu kalau lihat Mas Deddy lagi ngangkat barbel. Itu rasanya dedekan hati saya. Mas Jeremy, ini emang karakter nih ngomongnya begini? Atau memang ada yang niruin siapa gitu? Semua mengalir begitu saja. Ketika pertama kali aku bacakan berita di televisi, itu secara sepontan aku langsung berbicara seperti ini dan menjadi ciri khas aku sekarang. Luar biasa ya. Bener jadi karakter, jadi khas. Menimbulkan pro kontra tapi akhirnya menjadi trademark tersendiri. Karena melawan arus dimana biasanya kalau yang lain kan serius gimana. Kalau Mas Jeremy beda sendiri ya? Saya lebih apa adanya. Jadi orang-orang mau bilang apa terserah deh ya. Aku sih lebih suka dengan cara aku sendiri. Kalau orang gak suka ya forget it gitu. Nih Mas Deddy, gimana komentarnya kalau Mas Deddy tentang karakter yang diciptakan oleh Mbak Fanny Ross dan juga Mas Jeremy Teti yang khas dengan gaya tutur katanya. Bagus, karakter itu penting. Dalam sesuatu hal apapun penting. Tiga orang presenter ini mereka orang yang luar biasa, mereka menge-twist karirnya. Mbak Fanny ini kan seorang instruktur senam. Betul. Mas Jeremy Teti, news anchor. Mas Deddy seorang mentalis. Satu pertanyaan nih, bagaimana sih cara menumbuhkan karakter masing-masing? Aku gampang dan simple aja ya. Jadi segala sesuatu itu dari inner beauty kita, kita harus bentuk dari awal seperti itu ya. Sehingga kita keluar yang namanya naturalism. Sehingga ketika kita berada di depan kamera gitu, kita sudah harus bisa siap untuk membaca kepada penirsa. Sah. Kadok学. Tapi kayak, nyata yang tangkul buat. Begitu-boc Potternya? Begitu ya? Tak maka natural. Lama-lama seima Mandaratnya. Tenang-tenang Mas, jadi karakternya. Karakter Jeremy. Kalau Mas Deddy? Ya itu. Oci dikelasan harus. Ması ya ya? Jadi yaudah, jadi diri kamu apa adanya saja jangan pernah menjadi orang lain. Sudah, Max Oke, tapi baik Terima kasih banyak Mas Deddy Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu Talkshow kita sudah selesai Terima kasih Dan pastinya juga terima kasih banyak Kepada seluruh pemirsa Karena kita akan selalu menghadirkan Bintang tamu-bintang tamu Yang sangat inspiratif Di masa gini talkshow Dan terima kasih banyak Jeremy Teti Deddy Kogbuja Dan Fanny Rose Terima kasih Sampai bertemu lagi Di Comedy Night Live